Selamat pagi, shalom, apa kabar untuk kita semua, selamat berjumpa kembali dalam edisi rehat Rabu 25 Januari 2023. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami sungguh bersyukur dimana pada pagi hari ini kau memberikan kami kekuatan baru, hari baru hari anugerahmu ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas tanggung jawab kami, kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya roh kudusmu menyertai kami pada pagi hari ini, semoga kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik, dan kami akan memberlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap dan rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Dan di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Inji Lukas, Pasal 5, Ayat 27-32. Di bawah judul, Lewi Pemungut Cukai Mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut Cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah Cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut Cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersumut-sumut kepada murid-murid Yesus katanya, Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut Cukai dan orang berdosa? Lalu, jawab Yesus kepada mereka, katanya, Bukan orang sihat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, Tema kita pada pagi hari ini yaitu, Jangan Selalu Berperasangka Buruk. Ada pepatah yang mengatakan, Semut di seberang laut tampak, Sedangkan gajah di kelopak mata tidak tampak. Pepatah ini memberi pesan bahwa seringkali kita terlalu gampang mempersalahkan orang di sekitar kita, Sementara kita sendiri justru melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Perjumpaan Lewi dengan Yesus amat berkesan bagi Lewi, Sampai-sampai ia mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Perjumpaannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya. Ia meninggalkan kesibukannya sebagai pengumpul pajak, Kemudian menjadi salah seorang pengikut yang menemani Yesus berkeliling tanah Galilea dan Judea. Di antara para tamu undangan, Hadir juga para ahli Taurat dan orang Parisi. Mereka justru bersungut-sungut karena Yesus dan para murid makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Hal ini demikian karena orang Israel membeci para pemungut cukai. Karena pemungut cukai dinilai sebagai orang yang bekerja untuk penjajah dan sering memungut lebih dari yang lain. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Kita dapat belajar bahwa Lewi tahu dia tidak pantas di hadapan Tuhan. Namun Tuhan melihat bahwa Lewi membutuhkan dia. Hal inilah yang tergambar dalam ayat 31 bahwa Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Hal ini juga hendak menggambarkan bahwa Bukan orang yang merasa diri benar yang memerlukan Tuhan, Tetapi orang yang berdosa. Karena itu, mari kita sadar bahwa ketika kita merasa diri benar di hadapan Tuhan, Justru itulah yang menghalangi kita dekat dengannya. Lewat kisah ini, kita diajak untuk melihat diri kita, Seberapa jauh kita telah hidup benar di hadapan Kristus dalam menjalani kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Dimana firman-Mu pada pagi hari ini Mengajak kami untuk melihat diri kami Seberapa jauh kami telah hidup benar di hadapan Kristus. Semoga kami dapat melakukannya Dalam kehidupan yang Engkau berikannya Tuhan. Kami berdoa buat tugas dan tanggung jawab yang kami jalani pada hari ini. Semoga kami dapat menjalannya dengan baik dan benar. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan kiranya memberkati Apapun yang mereka lakukan Semoga mereka terus tekun belajar Sehingga cita-cita yang mereka harapkan Bisa mereka dapat ya Tuhan Buat orang tua kami Kiranya Tuhan selalu menjaga Melindungi Dan mereka terus berpengharapan Hanya kepadamu ya Tuhan Buat Jemaat-Mu yang sakit Tuhan kiranya kuatkan dan sembuhkan Jika ada jemaat-Mu yang Dalam berduka Tuhan hiburkan Terima kasih ya Bapak di surga Seluruh kehidupan kami selanjutnya Kami hanya serahkan dalam tangan kasih-Mu Ampunkan salah dan dosa kami Inilah doa kami Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian renungan pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton